Padang Derk Romishov Paismai gagal jadi PNS di Pemkap Solok Selatan. Sumber, karena disabilitas, posisi dia di tes CPNS diisi Derk Lili Suryani, yang kini difonis melanggar etik oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia, PDGI. Dalam sidang majelis etik terungkap fakta bahwa Derk Lili pernah mendatangi rumah ketua pansel CPNS. Julian Evi, Derk Lili bermukim di satu lingkungan dengan Julian Evi, yang tak lain adalah Sekda Solok Selatan, dia datang kepada Sekda. Sekda ini kebetulan ketua pansel. Kata ketua PDGI Sumber Derk Frisdawati abur kepada wartawan seusai sidang etik terhadap Derk Lili. Suryani di Gedung Sekretariat PDGI, Padang, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2019. Lili Suryani merupakan dokter yang menggantikan Derk Romishov Paismai sebagai CPNS. Romi, yang lulus di peringkat pertama, dibatalkan oleh Pemkap Solok Selatan karena disabilitas dalam sidang tadi Dr. Lili. Suryani, mengakui rumahnya berdekatan dengan rumah ketua panselda, yang merupakan Sekda, jelas Frisdawati, dalam sidang etik yang berlangsung selama 6 jam itu. Derk Lili terbukti pernah memberi surat kepada panitia yang menyatakan Derk Romi penyandang disabilitas dan tak bisa jadi PNS. Sidang yang disaksikan 9 pengurus, termasuk dari PDGI Pusat, itu memutuskan Derk Lili Suryani melanggar etika kedokteran. Kesimpulan dari semua hasil sidang ini akan kita sampaikan kepada PDGI Pusat. Pusatlah nanti yang akan memutuskan apa sanksi dan hukumannya. Yang jelas, dia, Lili, melanggar kode etik. Katanya, ada pun sanksi maksimal untuk Derk Lili ialah tak bisa berpraktik. Namun, mengenai pastinya, PDGI sumbar masih menunggu dari MKE DGI Pusat. Sanksi yang terberat itu bisa tidak memberikan izin praktik. Kita serahkan ke pusat. Dalam seminggu ini hasil sidang akan dikirim ke Jakarta. Diperkirakan minggu pertama Agustus sudah ada hasilnya. Papardia, simak juga, penyandang disabilitas yang gagal jadi PNS akan dibawa kerapat ke Menko PMK. Refek VJP Terima kasih telah menonton!